Intro Kejaksaan Agung menyampaikan hasil pengledahan di Kantor Kementerian Perdagangan dan Kantor Perusahaan Perdagangan Indonesia terkait dugaan korupsi importasi gula periode 2015-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, Untuk mendalami kasus tersebut, pihaknya melakukan pengledahan di Kantor Kemendak meliputi Ruangan Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan Ruang Kerja Ketua Tim Impor Produk Pertanian. Sementara di Kantor PPI, Tim Penyidik melakukan pengledahan di Ruang Arsip serta Ruang Divisi Angkuntansi dan Finance PT PPI. Dari kedua tempat tersebut, Tim Penyidik menemukan sekaligus menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendak Suhanto menyampaikan, kehadiran Kejagung ke Kemendak untuk mendapatkan data tambahan yang tengah didalami oleh lembaga tersebut. Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam kasus yang sedang diselidiki. Kemendak berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini, kata Sekretaris Jenderal Kemendak Suhanto. Sebelumnya, Kejagung telah resmi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, usai melakukan pemeriksaan saksi dan memperoleh alat bukti yang cukup. Kejagung menduga tindakan melawangan hukum ini dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih kepada pihak yang tidak berwenang. Kemendak juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kebutuhan dari yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, Kejagung masih belum bisa membeberkan total kerugian negara yang ditimbulkan karena masih dalam proses penghitungan. Terima kasih telah menonton!